Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya Rijal Maulana dari PT. Berkah Mulya Tani kemarin ada yang meminta rekomendasi pupuk apa yang baik digunakan pada awal masa tanam atau fase pegetatif dan seperti yang sudah sama-sama ketahui untuk para senior mungkin sudah paham untuk masa pegetatif tanaman itu membutuhkan kandungan nitrogen yang tinggi ya atau yang cukup tinggi disini ada dua produk yang mungkin teman-teman sudah tahu sebagian ya produk ini dari Merauke Tetap Jaya dengan kandungan nitrogen tinggi yaitu NPK Mutiara Sprinter seperti yang ada di samping saya ini kemasan 50 kg yang kami jual itu dikemas ulang seperti ini per kilo ataupun kalau misalkan petani yang lahannya cukup luas biasanya mereka membelinya karungan ya dan ini untuk warnanya sendiri hampir mirip dengan NPK Mutiara 16-16 yang kandungan unsur haranya seimbang ya tapi untuk NPK Mutiara Sprinter ini kandungan nitrogennya lebih tinggi yaitu 20 nitrogen kemudian 10 nya pospat dan 10 nya lagi untuk kalium ini sangat bagus dan saya sendiri menggunakan pupuk ini untuk beberapa jenis tanaman yang saya budidayakan seperti strawberry kemudian daun mint dan tanaman-tanaman lainnya ini sangat bagus teman-teman ya untuk masa vegetatif atau masa awal tanam untuk tanaman budidaya kemudian yang kedua produk ini mungkin masih belum ditemukan di beberapa tempat yaitu kupuk fase vegetatif berlian hijau ya nah ini kandungan nitrogennya juga lebih tinggi lagi dari Mutiara Sprinter yang tadi ini kandungan nitrogennya seperti yang tertera dalam kemasannya ini 30% nitrogen kemudian 7 nya pospat dan 7 nya lagi kalium plus stress element atau TE ya ditulis aja seperti ini dan ini bagus juga dan digunakan banyak petani sayuran kemudian tanaman-tanaman budidaya lainnya di wilayah kami di kawasan Lembang, Bandung yang sudah terkenal sebagai penghasil tanaman budidaya sayuran, buah-buahan dan lain-lain ini berlian hijau yang diproduksi oleh CP Sinar Agro Sinergi Indonesia dan ini sama-sama bagus atau rekomendasi dari saya bagus digunakan untuk tanaman fase vegetatif atau pada awal masa tanam dan dulu sebelum langkah seperti saat ini si NPK Mutiara Sprinter ini ada yang kemasan pabriknya sama dengan NPK Mutiara 1616 kemudian NPK Mutiara Grower ada yang kemasan pabriknya tapi untuk saat ini karena habis stoknya saya hanya ada tinggal stok sekitar 50 kiloan lagi ya satu karung ini, ini yang terakhir karena belum dikirim lagi dari suppliernya dan jika teman-teman berminat untuk membeli kedua produk pupuk untuk masa vegetatif ini bisa membelinya di toko online kami dan linknya ada di kolom deskripsi dan pilihan tetap ada di teman-teman mau menggunakan kedua produk ini pilih salah satu ataupun jika teman-teman punya rekomendasi produk yang lain untuk tanaman fase vegetatif silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar oke, mungkin itu saja untuk review singkat saya kali ini dari kedua pupuk fase awal tanam atau fase vegetatif saya Rijal Molana Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.